Oke, halo teman-teman Dan pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman saya di Tanah Rantawi ini Ada yang pernah bilang bahwa Untuk pacaran dengan cewek nias atau perempuan nias ini susah banget Nah, kemudian untuk menikah dengan wanita nias juga ini susah Ini harga maharnya mahal seperti itu ya Kemudian udah pacaran untuk jalan-jalan itu Agak susah karena tidak dibolehkan oleh saudaranya atau mungkin dari orang tuanya Oke teman-teman, jadi saya jawab di sini Sebenarnya seperti yang teman-teman ketahui juga Ya wanita-wanita nias itu bisa dikatakan banyak juga ya yang cantik-cantik Berkulit putih dan sopan santun Nah, tentu saja dari teman-teman suku lain juga banyak menarik Banyak yang menarik dengan perempuan-perempuan nias ini Dan kami dari pulau nias juga Kami senang jika ada dari suku lain Menikah dengan saudara kami perempuan yang dari suku nias Dan oke teman-teman saya akan menjawab misalkan pertanyaannya seperti ini Kemarin ada teman saya nanya seperti ini Pacaran dengan cewek nias itu susah soalnya gak bisa jalan Nah, kemudian katanya juga saya dengar cerita kalau nikah sama orang nias itu maharnya besar-besar nanti Nah, tentu saja itu yang menjadi permasalahan Sehingga hubungan ini nanti tidak jadi Sampai ke pelaminan seperti itu Jadi sebenarnya Pacaran sama suku nias itu gampang Tidak perlu ripet Ya, suku nias juga sama dengan wanita-wanita yang ada di suku-suku lain yang ada di Indonesia Namun ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui Teman-teman cowok yang harus ketahui bahwa pacaran dengan wanita nias Tidak seperti pacaran dengan wanita lain Karena ada beberapa peraturan yang harus Anda ikutin seperti itu Nah, katakan sekarang misalkan kamu punya pacar orang nias Nah, sebenarnya dibolehkan dari keluarga ini dibolehkan untuk pacaran Namun tidak dibolehkan untuk dibawa pergi untuk jalan-jalan Nah, itu masalahnya Sebenarnya kenapa tidak dibolehkan? Bukan karena tidak ada alasannya Ada alasannya Jadi, mulai dari nenek moyang kita dulu Kalau pacaran sama orang nias Kalau misalkan suka sama cewek nias Ya, langsung menikah saja Oke, ya katakan sekarang di zaman modern Menikah tanpa pacaran kan nanti berantakan Menjunjunya setelah jadi keluarga Jadi, seperti ini teman-teman Selama pacaran dibolehkan untuk komunikasi Dibolehkan untuk jalan yang sewajarnya Ya, mungkin teman-teman tahu lah yang namanya jalan sewajarnya Misalkan teman-teman ajak cewek nias ini untuk jalan-jalan Tapi harus ada salah satu dari keluarganya yang ikut Entah itu adeknya Atau mungkin saudaranya perempuan juga Ikut untuk jalan-jalan Itu refresh lah Misalkan di tempat-tempat pariwisata seperti itu Tapi, kalau misalkan mau jalan berdua Nah, itu tidak dibolehkan Karena ini juga penting untuk menjaga wanita ini Nah, jadi kita sudah biasakan Dan ini sudah menjadi hukum adek juga bagi warga nias Bahwa setiap wanita nias itu Ya, kesuciannya harus secara utuh Nanti dimiliki oleh suaminya sah Jadi, kalau cuma sekedar main-main saja pacaran main-main Ya, itu tidak dibolehkan Karena semua orang juga bisa melakukan hal seperti itu Tapi, kalau kamu memang ada niat Memang benar-benar tulus mencintai wanita ini Saudara kami ini ya, katakan seperti itu Ya, silakan pacaran Dan kemudian kamu harus memberitahukan juga kepada orang tuanya Bahwa kamu nanti akan siop Untuk menikahi dia Dan siap juga menjunjung tinggi semua hukum adat Yang akan dilakukan pada saat pernikahan Nah, seperti itu teman-teman Jadi, di nias ini bukan berarti Kita tidak bolehkan pacaran Sebenarnya boleh, boleh-boleh saja Kalau memang suka sama suka ya silakan Tapi, kami tidak mau Kalau misalkan kawin lari Atau mungkin nikah Tanpa persetujuan dari orang tua Itu tidak boleh di hukum adat nias Jadi, ya memang banyak juga Selama ini yang kita dengar Ada yang wanita nias bukan berarti Dengan saya ceritakan ini juga Memang semua wanita nias ini Mengikuti semua aturan hukum adat yang ada di nias Ada juga yang melanggar Tapi, ada efeknya juga nanti teman-teman Ada dampaknya juga Jadi, ketika si wanita nias ini Misalkan, dia nikah tanpa persetujuan orang tua Atau, entah dia itu kabur Ngikutin kemauan cowonya Ini nanti bisa dikatakan 80% itu akan direlakan dia oleh keluarga Atau, dia tidak dianggap Bagian dari keluarga lagi Karena dia sudah melanggar hukum adat Dan, karena dia sudah tidak menghargai Kedua orang tuanya Dan juga saudara-saudaranya Oke, jadi Kita lanjut untuk Pernikahannya Jadi, kalau menikah dengan wanita nias Tidak seperti yang teman-teman Dengar cerita selama ini Maharnya besar-besar Mengikuti dari tingkat pendidikannya SMA atau SMP Atau mungkin di AS1 Jadi, semakin tinggi pendidikannya Maharnya juga Atau, di bahasannya situ BW-nya juga Kan semakin naik Nah, sebenarnya Tidak harus mengikuti patokan ini teman-teman Jadi, tergantung kecocokan Antara kedua belah pihak keluarga ini Antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki Jadi, kalau memang setuju Misalkan ada berapa Salamnya, ya silahkan Yang penting diikuti Mengikuti daripada aturan hukum adat Kedua si cowok dan si cewek ini juga harus Saling transparan Saling memberitahukan kepada orang tuanya Bukan dengan cara diam-diam Lalu menikah Nah, itu yang pelanggaran terberat di nias Jadi, ketika menikah dengan nias Ini pantang juga Dan tidak boleh Dari nenekmu yang juga Ini tidak dibolehkan cerai Makanya di nias itu Ya, kalau memang ada rencana nikah Ya, harus pikirkan baik-baik dulu Kalau memang kamu nanti Mau menikah lagi Sudah menikah dengan wanita nias Mau menikah lagi itu tidak dibolehkan Karena nanti ada Peraturannya juga Dan ada dendanya juga Dari adat yang nanti harus Anda bayarkan Dan ini tentu saja tidak baik Baik dari kehidupan Anda di keluarga Juga kehidupan nanti Anak-anak Anda juga Dan ini tidak baik Karena ini memang sudah Titipan atau peraturan Dari nenekmu yang kami di pulau nias Anda tidak boleh Menceraikan istri Anda Cukup satu Mulai Anda menikah Sampai nanti Tuhan memisahkan kalian Karena di hukum adat nias ini Kita percaya Bahwa setiap Insan yang sudah disatukan oleh Tuhan Tidak boleh dipisahkan oleh manusia Bagaimana pun caranya Hanya kematian yang bisa memisahkan mereka Jadi itulah yang perlu Teman-teman Cowok lain yang Bukan suku nias Misalkan ada pacarnya orang nias Nah ini yang harus Anda pahami dulu teman-teman Kemudian Di nias ini Memang ya bisa dikatakan Setelah menikah Maka Utang Anda itu tidak Lunas sampai situ saja Kalau katakan sekarang Kasihnya Dari pihak laki-laki Memberikan makarnya Katakan 20 juta sekarang Nah itu mahar yang Anda bayarkan itu Tidak lunas sampai disitu teman-teman Nah tapi jangan takut dulu Bukan berarti Utang Anda unlimited Atau mungkin Utang Anda terus nanti bayar perbulannya Tidak seperti itu Nah jadi Sebenarnya penjelasannya Seperti ini teman-teman Setelah Anda menikah Setelah Anda menyerahkan Semua maharnya Lalu Anda akan Disumpahkan nanti Atau Anda diwajibkan Harus mengikuti Peraturan yang akan dibuat Nah pelanggaran-pelanggaran Apa yang tidak boleh Anda langgar Seperti itu Jadi Harus bisa menjaga dia Nah karena Anda sebagai Kepala keluarga Anda sebagai tulang bumbung keluarga Nah kalau untuk Cara bekerja Setelah menjadi rumah tangga Itu memang Kalian harus Menyelesaikannya Secara bersama-sama Bukan berarti Karena Anda kepala keluarga Maka Semua beban Semua kebutuhan itu Anda lakukan Tanpa bekerja Si cewek ini Tidak seperti itu Kalian harus Kerjakan sama-sama Dan kemudian dari tutur kata Nah jadi Anda juga Akan nanti Dijelaskan Dan diwajibkan Untuk Menghargai Semua keluarga Semua family Dan terutama Paman Daripada si wanita ini Nah Jika Misalkan wanita ini Dia marga Ya katakan sekarang Misalkan dia marga gula Nah semua yang bermarga gula Itu wajib Anda Hargai Mulai dari tutur kata Anda Mulai dari sikap Anda Cara Anda Nah Nanti akan diajarkan Setelah menikah Seperti itu Tidak boleh Anda melanggar Karena Dendanya juga nanti Ada istilahnya itu Denia Sarambawi Saragana Nah kalau dihitung-hitung Kalau Anda melanggar Salah satu saja Itu ya Anda harus bayar Dendanya Satu juta lebih Dendilah katakan seperti itu Dan Ini juga Agar Semua Pihak-pihak Yang sudah Menjadi bagian Daripada keluarga Di suku nias Paham Dan mengerti Dan bisa menghargai Kami sebagai Saudara Istri Anda Ya seperti itu Yang kemudian Anda juga wajib Menghargai Paman Daripada si wanita ini Baik itu dari Anak-anaknya juga Istri pamannya juga Anda harus hargai Dari cara Anda Dari bicara Anda Dari kesopanan Anda Nah seperti itu Jadi Ketika Anda melakukan Semua ini juga Yakin dan percaya Bahwa Rezeki Selalu berpihak Kepada Anda Dan Tentu saja juga Jalan kehidupan Anda Di keluarga Benar-benar baik Dan Semua cita-cita Akan tercapai Karena itu Sudah menjadi Kepercayaan kita Tapi Apabila Anda Menganggar Misalkan Anda melawan Orang tua Mertua Anda Atau mungkin melawan Saudara istri Anda Laki-laki ini Melawannya Atau mungkin Ya mungkin Cekcoklah Atau mungkin Anda Tidak mengalah Ya Anda bisa dikatakan juga Durhaka Dan Ya pasti nanti Ada imbasnya Ya itulah yang kita Percaya Selama ini Jadi seperti itu Teman-teman Jika Misalkan Ada teman-teman sekarang Pacaran Sama suku nias Sama wanita nias Ya Coba pahami Seperti yang saya jelaskan tadi Jika Mau jalan-jalan Mau refresh Mau bersama Dengan dia Ya Harus Atas perizinan Dari orang tuanya Memang sih Ya dikatakan sekarang Kalau Ajak Cewek ini Untuk jalan-jalan Minta izin ke orang tuanya Pasti tidak dibolehkan Tapi Bisa dibolehkan Seperti cara Yang saya jelaskan tadi Ya mungkin Salah satu Dari saudaranya ini Ikut Untuk anda Mungkin saudaranya yang kecil Yang masih kecil Misalkan Satu motor itu Bisa gandeng tiga Sehingga Orang tuanya juga Percaya dan yakin Bahwa Mereka tidak Melanggar Baik itu Norma-norma agama Norma adat Nah seperti itu Teman-teman Jadi Inti daripada semua ini Adalah untuk Menjaga Kesucian Daripada wanita ini Untuk menjujung tinggi Kemudian ada di nias Dan Tentu saja Untuk kebaikan nanti Setelah jadi rumah tangga Seperti itu Oke Jadi itu dia Seputar Penjelasan saja Setahu saya Dan mungkin Banyak dari teman-teman juga Yang mungkin Lebih paham Tentang Cara-cara ini Tahap-tahap ini Tahap pacaran dengan Cewe nias Wanita nias Agar menikah Dengan wanita nias Tahapnya seperti apa Nanti teman-teman Bisa tuliskan Di kolom komentar saja Oke Itu saja Dari saya Dan Saya Dari Nias Barat Merga Gulo Tepannya di Moroeng Dan sekarang Saya tinggal di Jakarta Bagi teman-teman Yang baru bergabung Di channel saya Jangan lupa Ditekan tombol Subscriber Agar nanti Teman-teman Akan Kita bertemu kembali Di video-video berikutnya Salam dari saya